Diduga kesal mobil anaknya bersenggolan dengan kendaraan lain, seorang oknum anggota kepolisian di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya seorang pengemudi. Korban juga diancam dengan senjata tajam. Video amatir ini memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Pria tersebut bahkan mengancam korban dengan senjata tajam. Kejadian bermula dari kekesalan pelaku yang dihubungi putrinya. Mobil putrinya itu bersenggolan dengan mobil korban saat melintas di flyover simpang Polda Sumsel, Palembang. Setibanya di lokasi, oknum aparat berpangkat beribka itu langsung menganiaya korban. Kasus penganiayaan yang telah dilaporkan tersebut kini ditekani propam Polda, Sumatera Selatan. Yang awalnya ingin menyelesaikan masalah, namun karena emosi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak tersusi. Oleh karena itu, kami sudah melakukan pemeriksaan secara maraton berhadap hukum anggota tersebut dan saat ini sudah kami tinggalkan kepenyidikan siang tadi dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pengancaman dan penganiayaan dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Deddy Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.